Awal Uber, dulu yang ikut adalah anak muda yang hanya mencari penghasilan tambahan. Tarif paling kecil 3.500, pengundi punya attitude karena daftar susah. Nah itu untuk Uber dulu teman saya sih, cuma saya waktu itu belum minat. Belum minat untuk daftar driver online karena waktu itu masih punya pekerjaan yang menjanjikan sih. Nah saya daftar itu grab, itu dari 2016 akhir ya. Kurang lebihnya bulannya lupa saya, soalnya kayaknya udah risen dari grab motor. Jadi yang diaplikasi udah nggak kelihatan. Karena proses mutasi dari grab mobil ke grab motor, yang grab motor harus risen dulu. Baru daftar grab mobil. Kalau masalah attitude itu, untuk driver itu masing-masing beda. Jadi ada attitude yang baik, ada attitude kurang nyaman. Cuma memang persepsi orang itu beda-beda sifatnya, orang itu berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang sat-sat, tapi cepat, tapi kurang sopan juga ada. Tapi kalau itu masalah driver masing-masing sih. Cuma untuk sekarang itu memang ngetarifkan untuk yang mobil memang murah banget. Murah banget saya katakan murah banget. Tapi untuk postingan teman-teman, saya nyimak di komunitas hari minggu kemarin saja. Hari minggu kemarin. Itu yang mencapai 1.200.000 juga bisa. Cuma dari pagi sampai jam 9 malam. Kalau saya lihat rekaman transaksinya. Rekaman on-pinnya. Ada yang petar tinggi-tinggi, postingan itu 1.200.000 ini real ya. Bukan yang diedit ya. Yang dieditnya 1 minggu 98 juta itu editan itu. Yang 1.200.000 itu real gitu ya. Terus ada postingan juga 1 juta. Nah kemarin karena saya hari minggu offbeat, nggak narik sama sekali. Memang ada keperluan. Jadi saya rekodnya nggak ada hari minggu kemarin. Cuma tarif yang paling gampang untuk dapet uang itu memang hari minggu. Minggu sore itu banyak banget orderan yang saya rasain. Paling kita dari Sumarekon. Dibuang ke Bekasi. Udah dari Sumarekon dibuang ke Jakarta maksud saya. Buang ke Jakarta, Taman Anggrek itu kan banyak banget orderan. Atau lagi sekarang kan ini PRJ ada. Merawat aja PRJ pasti ada dapet itu. Cuma ya parkirnya agak susah. Itu paling di jalan utama yang kemayoran itu bang. Jadi banyak banget orderan disitu. Nanti penumpangnya arahin ke situ aja kayak gitu. Oke teman-teman. Semoga jangan lagi pada onbeat. Semoga pada kacau dan menjadi berkah buat keluarga. Oke. Selamat datang.